Ada juga total skin. Total skin ini sangat dipengaruhi juga oleh geometrik. Di sini ada SP, ini adalah geometric skin factor yang disebabkan oleh aliran yang converge menuju ke completion interval atau perforasi. Kira-kira kalau kita punya partial penetration atau limited entry. Jadi aliran kalau kita punya perforasi open hole atau perforasi yang full dibuka atau membuka reservoir secara penuh maka tidak ada aliran yang converge sehingga tidak ada extra pressure drop. Tapi kalau kita limited entry seperti ini akan ada konvergensi yang itu memberikan pressure drop. Misalnya ada aliran seperti ini. Dia converge ke sini. Nah ini kan sekarang alirannya diagonal. Bagi fluida, mengalir ke atas seperti ini ada extra work yang mereka butuhkan. Mengalir. Instead of hanya aliran horizontal seperti ini. Nah ketika dia naik, dia harus melawan gravitasi. Dia harus melawan celah-celah yang lebih susah untuk menuju ke perforasi yang hanya sekian fit ini. Nah konvergensi flow ini bisa memberikan extra pressure drop jadi ujung-ujungnya bisa menyebabkan skin factor juga. Dan ini bisa melipat-gandakan skin factor. Jadi ada H per HP. H ini ketebalan reservoir. HP ini adalah ketebalan yang kita komplit. Ketebalan yang kita perforasi. Nah H per HP pasti lebih besar dari satu. Bahkan kalau thickness reservoirnya 100 yang kita perforasi hanya 10 berarti 100 dibagi 10 ini berarti udah 10. Tinggal 10 dikali skin. Ditambah geometric skin. Itulah skin totalnya. Ada faktor pengali 10 karena konvergensi flow. Nah itu yang menyebabkan apa namanya partial penetration limited entry itu cukup menurunkan performa sumur. Karena seperti ini. Digambarkan oleh rumus ini. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa melihat apa namanya bagaimana konstruksi matematikanya. Jadi ada seperti ini untuk menghitung geometric skin. Nah ini kalau kita mencoba menggunakan plot gimana kalau kita apa namanya mengambil ini ya ada HPD dimensional HP HP dibagi H kalau kita plot antara geometric skin terhadap dimensionless HP dapat teman-teman lihat semakin ke kiri artinya rasio antara perforated interval dengan thickness reservoir itu semakin kecil makin kecil ketebalan perforasinya maka skin factor makin besar. Nah ada juga pengaruh ya ini ya geometric skin antara sumurnya miring atau sumurnya vertikal atau sumurnya horizontal itu juga akan memberikan pengaruh seperti itu. Jadi kemiringan sumur itu juga mempengaruhi. Tapi biasanya sumur miring itu skinnya malah negatif artinya dia sedikit memberikan pengaruh atau efek seolah-olah seperti terstimulasi sumurnya. Jadi inilah komponen-komponen yang menyebabkan atau mempengaruhi well-test kita juga. Ya ini adalah pengaruh near well-burst fenomena. Apa yang terjadi di sekitar sumur yang mempengaruhi pressure transient analysis. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.